Salam semuanya, tema khutbah bulan ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Yerimia 9, 23 dan 24 berkata, Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang memahami dan mengenal dia. Bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam Matius 16, ayat 2 dan 3. Pada petang hari, kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari, kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit, kamu tahu membedakannya. Tetapi tanda-tanda zaman, kamu tidak mampu. Tuhan juga berbicara kepada kita, agar kita tidak hanya bisa melihat atau membedakan tanda-tanda yang terjadi di dunia ini. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mampu melihat tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sesuai dengan 1 Thessalonica 5, ayat 1-11, dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini berlaku kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi kita yang hidup dalam terang, hari Tuhan tidak datang tiba-tiba seperti pencuri. Orang yang hidup dalam terang atau siang adalah orang yang berjaga-jaga dan sadar. Orang yang hidup dalam terang atau siang tahu akan tanda-tanda zaman. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus. Melalui kuasa dan hadirat Tuhan Kudus. Sampai tahun 2033, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Tahun 2033 merupakan goal penyelesaian amanat agung. Kalau benar tahun 2033 amanat agung selesai, tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitab biak. Tetapi kalau kita berkata, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitab biak. Sesuai dengan Matius 24, versi 14 yang berkata, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu tiba kesuduhannya. Baru setelah itu bisa berarti satu minggu, satu bulan, satu tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang jelas, kita harus mengerti adalah Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya terus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung ini? Tuhan memberikan jawaban melalui Jeremia 33, Berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, dan yang tidak terfahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya lakukan apa yang Tuhan suruh ini. Saya terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kembali memberikan pengertian bahwa hal-hal yang ada di depan ini adalah sesuatu yang besar. Tuhan memberikan kata kunci, sembahyang. Kita tahu bahwa arti sembahyang ini adalah berdoa. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada saya arti dari sembahyang itu sebagai berikut. Sembahyang berasal dari kata sembah dan yang. Kata yang berasal dari bahasa Sansekerta, Jawa kuno, Bali, yang berarti yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci. Bagi kita orang percaya, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci, itu adalah Allah kita, yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Definisi menyembah bisa dalam arti sempit atau arti luas. Menyembah dalam arti sempit adalah kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya. Sedangkan menyembah dalam arti luas adalah taat akan firmannya. Mujisat-mujisat akan terjadi luar biasa. Kedepan ini kita akan mengalami mujisat-mujisat yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami mujisat-mujisat itu, kata kuncinya adalah sembahyang. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang besar yang akan terjadi sampai dengan tahun 2033, kata kuncinya adalah sembahyang. Sesuai yang terjadi di Asburi Revival, maka pola penuai jiwa dan pemuritan ke depan ini adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yaitu sembahyang. yang terjadi di Asburi Revival, terjah yang terjadi di Asburi Revival. Sampai jumpa di video selanjutnya Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober 2023 Ada acara WPA atau World Prayer Assembly di Perth, Australia Bagi saya, ini adalah WPA yang ketiga WPA yang pertama dan yang kedua diadakan di SICC pada tahun 2012 dan tahun 2022 Ayat emas dari WPA sejak tahun 2012 adalah Habakkuk 2 ayat 14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi dasar laut Setiap acara WPA selesai Baik yang pertama maupun yang kedua Terjadi hal-hal yang luar biasa Yang mengakibatkan terjadinya kegerakan-kegerakan baru Setelah WPA yang pertama tahun 2012 Maka pada tahun 2013 Terjadi dua peristiwa yang penting Peristiwa pertama Tahun 2013 Tuhan memberikan nama kepada pencuran roh kudus Yang terjadi hari-hari ini Seperti yang dikatakannya pada tahun 2009 kepada saya Sebagai pentakosta yang ketiga Peristiwa kedua tahun 2013 Pada waktu Global Council Empower 21 Meeting di Hawaii Tuhan memberikan visi Bahwa pada tahun 2033 Setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus Melalui kuasa dan hadirat roh kudus Pada awalnya Kami tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan visi ini Tetapi kami percaya Sebagai tanda kami percaya Kami memperkatakan visi tersebut Pada tahun 2018 Tuhan membukakan pengertian tentang pentakosta ketiga Setelah WPA kedua pada bulan Mei 2022 di SICC Tower Tuhan membukakan pengertian tentang tahun 2033 tadi Waktu WPA yang kedua Ada tiga hamba Tuhan yang berbicara Tentang hal yang sama tentang tahun 2033 Yang pertama Billy Wilson Yang mewakili alian pentakosta Yang kedua Rick Warren Yang mewakili baptis Dan yang ketiga Nicky Gumbel Yang mewakili Anglican Ketika saya mendengarkan mereka berbicara Maka Tuhan memberikan pengertian kepada saya Dan saya berkata I got it I got it Setelah itu ada konferensi Empower 21 di Amsterdam Yang temanya Everyone Ini dapat diartikan bahwa Setiap orang akan mendapatkan kesempatan Untuk berjumpa secara otentik Dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat roh kudus Pada tahun 2033 Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus Kepada setiap orang Sampai tahun 2033 Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 Di SICC Akan diadakan Empower 21 Everyone Asia 2024 Reaching every person on earth Saya percaya Ini akan merupakan trigger Untuk kegerakan next gen secara global Hal-hal itulah yang terjadi setelah WPA pertama Dan WPA kedua WPA ketiga di Pert telah berakhir Dengan lawatan yang luar biasa untuk next gen Saya percaya akan terjadi kegerakan-kegerakan yang lebih dasyat Yang merupakan kelanjutan dari kegerakan yang terjadi sekarang ini Sampai dengan tahun 2033 Pesan yang Tuhan berikan kepada kita Adalah supaya kita menjaga agar doa, pujian, dan penyembahan Kepada Tuhan tidak berhenti Kita harus menjaga api doa itu Terus naik ke hadapan Tuhan Jadikan aku Tuhan Jadikan aku Tuhan Rumah doamu Agar semua suku bangsa Datang menyembahmu Agar semua suku bangsa Datang menyembahmu Agar semua suku bangsa Datang menyembahmu Hal-hal yang harus kita lakukan Agar api doa, pujian, penyembahan Tetap menyala siang dan malam Adalah sebagai berikut Imam 6 ayat 12 dan 13 berkata Api di atas mesbah itu harus dijaga Supaya terus menyala Jangan dibiarkan padam Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah Mengatur kurban bakaran di atasnya Dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana Api di atas mesbah harus dijaga tetap menyala Jangan sampai padam Tuhan mau agar umat kepunyaannya Imamat yang rajani Yaitu kita, kita ini semua Menjaga api doa tetap menyala Ayat ini yang menjadi kekuatan pendorong Bagi kaum Moravian di Hernhut Yang mempertahankan api doa pujian penyembahan 24 jam selama 100 tahun Wow Bagaimana supaya api doa tetap menyala Apa yang harus kita lakukan Yang pertama Senantiasa mempersembahkan kurban bagi Tuhan Imamat 6-9 berkata Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya Inilah hukum tentang kurban bakaran Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian Di atas mesbah Semalam malaman sampai pagi Dan api mesbah harus dijaga tetap menyala di atasnya Kurban yang dimaksud saat ini Itu adalah pujian Penyembahan Talenta Bahkan seluruh hidup kita Rumah 12 S1 berkata Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenaan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Yang kedua Mengasih jiwa-jiwa yang ditebus Dengan darah kurban anak domba Wahyu 5-9 berkata Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya Engkau layak menerima gulungan kitab itu Dan membuka metre-metrenya Sebab engkau telah disembelih Dan dengan darahmu Engkau telah membeli mereka Bagi Allah Dari tiap-tiap suku Bahasa Umat Dan bangsa Wahyu 5-12 dan 13 Dan mereka berkata dengan suara nyaring Anak domba yang disembelih itu Layak untuk menerima kuasa Dan kekayaan Hikmat Dan kekuatan Hormat Kemuliaan Dan puji-pujian Lalu aku mendengar semua makhluk yang disorga Dan di bumi Dan di laut Dan semua orang yang ada di dalam yang berkata Bagi dia yang duduk di atas takhta Dan bagi anak domba Adalah puji-pujian Hormat Kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Haleluya Sebagai penuai di akhir jaman Kita harus bergairah dengan ladang tuayan Yang telah menguning Sesuai dengan pola surgawi dalam Wahyu 5-9-13 Api doa kita akan selalu menyala Setiap kali mengingat darah anak domba Yang telah disembelih Menebus tuayan dari setiap suku dan bangsa Yang ketiga Hanya mengandalkan api Tuhan Imamat 9-24 berkata Keluarlah api dari hadapan Tuhan Melahap kurban bakaran Dan seluruh lemak di atas misbah Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya Bersorak-sorailah mereka Lalu sujud menyembah Api yang melahap kurban datang dari Tuhan Bukan dibuat oleh manusia Jangan coba-coba menyalakan api asing Yaitu lewat kedagingan atau kekuatan sendiri Yang keempat Menyingkirkan abu dari misbah Imamat 6-10b berkata Iya Imam Harus mengangkat abu yang ada di atas misbah Sesudah kurban bakaran habis Dimakan api Dan menaruhnya di samping misbah Menyingkirkan abu dari misbah Berarti kita Menjaga hati tetap murni Dan hidup berintegritas Yang kelima Menaruh kayu di atas misbah Imam 6-12b berkata Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas misbah Mengatur kurban bakaran di atasnya Dan membakar segala lemak kurban Keselamatan di sana Kayu berbicara tentang bahan bakar Yang menyalakan api rohani Dalam hidup kita Seperti bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama Bersekutu Membaca Alkitab Yang keenam Mengatur kurban Imam 6-12b berkata Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas misbah Mengatur kurban bakaran di atasnya Dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana Kurban tidak boleh sembarangan dipersembahkan Melainkan harus lewat pengaturan ilahi Atau polanya Tuhan Tuhan menyatakan polanya bagi gereja Lewat tuntunan roh kudus Pelayanan lima jawatan Dan teladan bapak rohani Kita juga tidak boleh mengatur-atur kegerakan roh kudus Yang ketujuh Membangkitkan Nesjen Imam 6-9 berkata Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya Inilah hukum tentang kurban bakaran Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian Di atas misbah Semalam malaman sampai pagi Dan api misbah harus dijaga Tetap menyala di atasnya Perintah untuk menjaga api harus diteruskan Dan diimpartasikan kepada generasi berikutnya Pola ini juga terlihat di pondok Daud Dimana Heman seorang pemimpin pujian Yang ditunjuk Daud Pemimpin dan menyertakan anak-anaknya Dalam pelayanan pujian Dalam satu tawar 25 ayat 6 dikatakan Di bawah pimpinan ayah mereka Mereka sekalian bernyanyi di rumah Tuhan Dengan diiringi simbal gambus dan kecapi Untuk ibadah di rumah Allah Dengan mewenang raja Mari Sekali lagi Saya mau katakan kepada saudara Bahwa kita harus menjaga api doa Pujian penyembahan dalam unity Siang dan malam Jangan sampai padam Dan kita akan melihat Memahami dan mengenal Hal-hal besar Yang Tuhan sediakan bagi kita Yang percaya dengan amin Mari katakan bersama saya Jesus, I believe in you Jesus, I belong to you You're the reason that I live The reason that I sing Jesus, I believe in you Jesus, I belong to you You're the reason that I live The reason that I sing With all I am I will worship you Angkat dengan saudara I will worship you I will worship you I will worship you Jesus 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 Mari kita berbahasa roh Berbahasa roh Yang sudah berbahasa roh Berbahasa roh Surahkan pengorapan mu buat kami Tuhan Surahkan pengorapan mu buat kami ya Tuhan Melihat anak-anak yang sudah menangkap tangan mereka di hadapan Tuhan Pengorapan mu turunkan kami semua Terima pengorapan Tuhan Terima 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 kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Dan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasih Tuhan Yesus. Kita lebih mengasih satu dengan lain. Mari tulukan kepala. Bapak, Bapak, siapakah kami sebelum kami mengenal engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi engkau yang tidak berdosa, terlalu dijadikan dosa oleh anak kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Menjilma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baik yang engkau, ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau tuntun, engkau bela, engkau lindungi, engkau berkati. Engkau tegur, bahkan engkau hajar kalau kami salah. Itu engkau, ya Abah. Itu engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjalanan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni, ampuni kami, ampuni kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Ampuni. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjalanan kudus. Berkatmu melimpah buat kami, anak-anakmu. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjalanan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia menggistrahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ibu mengambil cawan sesudah makan dan berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Surah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapkan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapan syukur dan terima kasih. Dengan suara jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Berkati anak-anakmu. Berkatilah anak-anakmu. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang keadaan putus pengharapan. Terima kasih. Terima kesembuhan. Terima. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Berlimpah-limpah daripada Allah Bapak. Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang menisih dengan roh kudus. Menyertai suya sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama mengatakan. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih.